Selamat datang, terima kasih. Terima kasih, dari Indonesia, Dimas Eki. Dimas Eki Pratama, sampai sekarang masih menjadi pembalap Indonesia satu-satunya yang berhasil meraih podium di ajang CV Moto2 European Championship atau yang sekarang namanya berubah menjadi Moto2 European Championship aja nih. Jadi udah gak pake embel-embel CV lagi ya. Tak hanya sekali Dimas meraih podium, tapi dua kali, yaitu di tahun 2017 dan 2018 sebelum dipromosikan satu musim penuh di Grand Prix Moto2 pada tahun 2019. Bagaimana perjalanan Dimas Eki Pratama untuk bisa berhasil berprestasi di kancah balap dunia hingga berhasil kibarkan bendera Indonesia di podium? Mari tonton videonya sampai habis. Tidak banyak yang tahu, sebelum bersama Astro Honda Racing Team, Dimas Eki sudah terlebih dahulu melakukan debut sebagai wild card di CV Moto2 European Championship di Jerez Spanyol pada tahun 2014. Pada saat itu, dia turun sebagai wild card dengan uang pribadi dan patungan dari teman-temannya yang mensupport karir dia. Jadi dikumpulin tuh semua, sampai-sampai uang hasil dia menang balapan juga digabungin agar dia bisa berangkat balapan dan pada saat itu Dimas tampil di bawah asuhan Dimas Abirawa Star Racing Team yang berkolaborasi dengan tim Stylo Bike dan ia berhasil langsung raih 5 poin pada balapan tersebut dengan berhasil finish di posisi 11 setelah start dari posisi ke-22. Lalu, di tahun 2015, Dimas turun full 1 musim penuh bersama Astro Honda Racing di CV Moto2 dan di musim perdananya balap di Eropa tersebut, ia beberapa kali finish 10 besar dan mengakhiri kelas main akhir di posisi 13 dengan 29 poin. Di musim perdananya ini, ia langsung bersaing dengan pembalap-pembalap top di Grand Prix sekarang seperti Luka Marini, Stephen Odendal, Eric Granado, Xavi VRG, Iker Lekwana, dan lainnya. Pada musim keduanya di CV Moto2 European Championship di tahun 2016, Dimas berhasil menunjukkan peningkatan sehingga berhasil beberapa kali finish di posisi 5 besar dan mengakhiri kelas main akhir di posisi ke-7 dengan 66 poin. Lawannya juga sama seperti yang disebutkan tadi, ada Eric Granado, Xavi VRG, Iker Lekwana, dan Remy Gartner. Tapi Remy Gartner hanya turun setengah musim aja nih di musim 2016 ini. Setelah berhasil melakukan peningkatan di musim ke-2nya, tiba saatnya pada musim ke-3 Dimas diajang Moto2 Eropa ini, akhirnya Dimas berhasil raih podium perdananya dengan finish di posisi ke-3 di seri ke-2 pada race 1 GP Catalonia. Hasil tersebut didapatnya sudah pasti karena kerja keras, disiplin, serta latihan yang didukung juga orang-orang yang punya passion tinggi di dunia balap, serta fasilitas yang diberikan Astro Honda kepadanya, akhirnya hasil raih podium itu bisa tercapai. Di musim 2017 ini, penampilan Dimas sangat baik. Ia hanya gagal finish sekali, sisanya dia berhasil finish dan selalu raih poin, sehingga di kelas main akhir, ia berada di posisi ke-6 dengan 102 poin. Dibawah pembalap Moto2 Joe Roberts yang berada di posisi ke-5 pada saat itu, dan juara umumnya diraih oleh Eric Granado yang merupakan pembalap MotoE sekarang ini. Di tahun yang sama di 2017, Dimas dipercaya untuk turun di Granado Moto2 menggantikan pembalap Federal Oil Grace ini Jorge Navarro, yang mengalami cedera pada jarinya sehingga tidak mungkin untuk turun balapan. Pada debit pertaniannya tersebut, Dimas Eki mengawali balapan dari posisi ke-28 dari 29 pembalap. Pada lap-lap awal, Dimas sukses menyalih pembalap lain sehingga posisinya berada di urutan ke-12. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama nih. Ketika balapan tersisa hanya 18 laps saja, Dimas disenggol oleh pembalap Tech 3 Racing, Remy Gardner. Dimas pun tersingkir dari balapan. Pada tahun 2018, yang merupakan musim terakhir Dimas Eki bersama Astra Honda turun di ajang CV Moto2, Dimas berhasil kembali naik podium keduanya selama berkarir di ajang tersebut. Tepatnya pada Re 1 di Albacete. Dan dia berhasil mengakhiri kelas main akhir pembalap di posisi ke-5 dengan 91,5 poin. Karena dirasa sudah sangat matang dan sudah beberapa kali tampil sebagai wildcard di Moto2, Dimas pun dipromosikan untuk turun satu musim penuh di balap Grand Prix Moto2 2019 bersama Idemitsu Honda Team Asia. Dimas Eki berduet dengan Somkiat Chantra di tahun 2019 tersebut. Di musim debutnya, di Grand Prix Moto2 tidak berjalan begitu mulus. Pada seri ke-8, tepatnya di GP Belanda, Dimas Eki pertama sempat tidak sadarkan diri selama 40 detik usai ditabrak Stefano Manzi dari tim MV Agusta Forward Racing di tikungan ke-9 saat free practice pertama Moto2. Dr. Angel Carte, Direktur Medis MotoGP, mengungkapkan Dimas sempat tak sadarkan diri di pinggir track. Setelah dilakukan pertolongan pertama, dia kemudian dibawa ke medical center menggunakan ambulans. Akibat insiden ini, Dimas mengalami gegar otak. Setelah itu, ia mengikuti dua balapan berikutnya di Saxen Ring dan Berno, tapi mengundurkan diri di sesi latihan karena kondisinya belum fit semenjak kecelakaan di Asen. Pada empat balapan berikutnya, Dimas kembali absen dan digantikan oleh masing-masing TP Nagwe di Red Blur Ring dan Silverstone, Andi Gilang di Misano, dan Gary Salim di Aragon. Ia tampil untuk pertama kalinya setelah empat bulan absen pada balapan di Buriram dan meraih hasil terbaiknya di musim itu dengan finish ke-18 di sirkuit Sepang, Malaysia. Kontraknya bersama Idy Nitson dan Tim Asia tidak diperpanjang dan Dimas akhirnya digantikan Andi Gilang untuk musim 2020. Setelah setahun menganggur, Dimas didekati Mandalika Racing Team, proyek yang diprakarsai Kemal Nasution bersama anggota DPR RI Rapsel Ali dengan target berlagak pada tahun 2021. Proyek tersebut mulanya dimaksudkan untuk mendirikan sebuah tim baru di kelas Moto2. Takkan tetapi, beralih menjadi mitra tim Stop & Go atau SAG Racing saja yang sudah terlebih dulu ada di ajang Moto2. Namun, Dorna Sports, FIM, dan IRTA menganjurkannya untuk berlagak di CV Moto2 dengan pertimbangan catatan balapannya. Posisinya di tim Moto2 di tempat ibu Ben Schneider yang rela membatalkan kontraknya yang baru ditekan bersama EAB Racing di World Super Sport 600 agar bisa bergabung dengan SAG pada saat itu. Ia berlagak di CV pada kelas Moto2 pada tahun 2021 bersama tim SAG, dipasangkan bersama pembalap Polandia Piotr B. Sikerski. Ia sempat melewati seri Aragon yang berlangsung pada 27 Juli karena masalah visa. Dimas, dengan pengalamannya yang sudah ada di CV Moto2 berhasil tampil konsisten dan berhasil finish terbaik di posisi kelima pada seri Valencia. Dan Dimas mengakhiri musim 2021 dengan berada di posisi 9 dengan 67 poin. Sekaligus, berhasil mengunggeli rekan steamnya Piotr B. Sikerski yang hanya raih 42 poin. Dan, di acara launching Motor Aprilia beberapa waktu lalu, kami berkesempatan bertanya langsung dengan Dimas Eki bagaimana perjalanan karir dia hingga momen manisnya raih podium dua kali dan apa rencana dia ke depannya. Ya, pasti semuanya gak gampang ya karena kan itu awal podium itu 2017 masuk di CV itu pertama kali as a wildcard itu sebelum di support Astra untuk balapan di CV itu dana pribadi patungan sama teman-teman sama teman-teman yang support terus ada almarhum Pak Benny juga ada Randy ada orang tua terus saya sendiri waktu hasil dapet dari hasil balapan kita semua kumpulin biar bisa udah berangkat ke sana makanya saya dekat sama Style O'Bike karena waktu itu wildcard-nya sama Style O'Bike karena Pak Benny dekat dengan tim Petronas yang jadi timnya kolaborasi dengan Style O'Bike saat itu ya kita dari 2015-16 itu beberapa kali emang top 5 hampir podium tapi lawannya bener-bener kayak ada Agusto Fernandes Hafif RG Air Granado saat itu ada Odendal segala macem ya terus akhirnya 2017 bekat support-nya juga sama Astra Honda sama orang-orang yang yang emang passion di dunia balap terus juga dedikasi disiplin kerja keras jaga fisik latihan dikasih fasilitas Alhamdulillah bisa podium di tahun itu di 2017 yang pasti sangat senang ya karena kenapa itu tandanya kalau kita dapat support yang maksimal kita dedikasi yang maksimal juga latihan yang bener-bener sungguh-sungguh kita bisa kok aceh podium kita orang Indonesia bisa aceh podium kenapa? karena saya waktu itu ngeliatnya cuma Hafif Sarin tapi Hafif Sarin di support Petronas bener-bener luar biasa akhirnya dia bisa sampai ke Grand Prix bisa di Moto2 bisa podium juga sampai ke MotoGP itu cuma dari support support itu banyak kan ada dari ucapan ada dari support pendanaan dan segala macem tapi yang saya rasain rider Indonesia itu minum support setelah kalau udah di atas itu malah minum support sedangkan kalau di bawah kita didorong untuk ke atas tapi udah di atas itu minum support sampai Alhamdulillah akhirnya bisa tunjukin kalau emang rider Indonesia bisa tapi ya supportnya tetap harus konsisten dan kita juga dedikasi harus full dan di 2017 abis itu dapet kesempatan wildcard ya dipercaya wildcard juga sama Grace ini kan ganti Navarro di replacement rider di Sepang terus 2018 podium alhamdulillah podium lagi di Albacete baru abis itu replacement boben di Tech 3 sampai Astra Honda pun kasih kepercayaan wildcard di Barcelona 2018 dan 2019 akhirnya setelah podium di Albacete di announce Dimas Kamu tahun depan main ke Grand Prix yang mana itu adalah mimpi saya waktu kecil dari SMP ini kalau teman-teman dengerin Youtube saya saya pernah ngomong disitu kalau kayak mimpi saya tuh dulu dari SMP kan anak-anak rata-rata mau jadi polisi tentara dokter dan segala macem cuman saya ngomong pembalap itu di cengen lah saat itu paling Dimas balapan liar tapi Alhamdulillah mimpi yang mau jadi pembalap GP pun kesampean itu gak lupa juga support dari orang tua jadi emang support itu sangat diperlukan buat pembalap khususnya apalagi pembalap di Indonesia kan gak banyak yang kejuaraan di luar kan jadi mudah-mudahan makin banyak yang support trader Indonesia untuk bisa tampil di kancah internasional dan bisa perform karena kan di Moto2 itu kan yang waktu Moto2 Triumph itu kan baru pergantian mesinnya dari Honda ke Triumph terus pergantian ban juga yang tadi profilnya 190 ya 195 terus ada yang ke 200 gitu kan jadi di luar adaptasi lagi ke bannya ke mesinnya terus beberapa track juga masih belum pernah coba juga di luar itu ini ya saya bukan mau bilang ini excuses bukan buat bilang alesan ya crew chief itu penting ya crew chief yang pengalamannya di atas 10 tahun atau pengalamannya lebih megang moto itu emang sangat penting disana itu emang agak struggle cuman at least kita dikasih kesempatan itu gak cuman satu season karena kan satu season itu kayak untuk ngetahuin beberapa track aja kan tapi season kedua baru kita mulai perform gitu kan karena kita udah tau beberapa track kita udah tau crew chiefnya mekaniknya kita udah tau bannya kayak gimana ya ditambah di asen saya ditabrak manzi stefano manzi gegar otak di pendarahan di kebelakang absen 7 seri something politik juga di dalam jadi sedih sih sedih karena mimpi yang tadinya udah ada nih di balapan grand prix akhirnya harus lepas tapi mungkin ini jalannya untuk saya bisa ambil sisi positifnya dan tetep apa ya never give up buat kedepannya saya pengen tetep kembang untuk balapan dan kita lihat aja mohon support dan doanya supaya tahun ini or tahun depan bisa apa back to the rest again rencana apa ya rencana sih balapan di grand prix ya pasti ya cuman nanti nanti ntar kalau udah deal nanti mungkin akan di info di event mananya terima kasih di was selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati